Halo teman-teman trader dan investor, kali ini saya senang sekali karena memiliki kesempatan untuk bisa sharing tentang topik yang menarik saat ini. Apa sih topik itu? Ya kita akan membahas tentang saham-saham yang valuasinya sedang terdiskon saat ini. Dan apakah saham-saham ini layak untuk diborong? Yuk kita simak dalam pembahasan mengenai saham yang valuasinya sedang terdiskon. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan valuasi saham itu? Bukannya valuasi itu sama dengan harga saham. Kalau beda, memang bedanya apa? Well, gini loh teman-teman, secara sederhana valuasi itu bisa dibilang atau bisa diartikan sebagai nilai intrinsik atau nilai wajar dari sebuah saham. Sedangkan harga adalah berapa sih yang teman-teman bayarkan untuk mendapatkan saham tersebut. Jadi pada prinsipnya valuasi dengan harga adalah dua hal yang berbeda. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah what you pay is what you get. Apa yang teman-teman bayar adalah apa yang teman-teman dapatkan. Tapi di dalam pembelian sebuah saham bisa saja prinsip ini tidak berlaku. Ada kalanya ketika kita membeli sebuah saham dengan harga tertentu, Sebenarnya nilai wajar atau nilai intrinsik saham tersebut bisa lebih besar, bisa sama, ataupun bisa lebih murah daripada harga yang teman-teman bayarkan. Loh, berarti ada kalanya dong antara harga dengan nilai ini berbeda. Ya, benar banget. Ada kalanya sebuah saham itu nilai intrinsik atau nilai wajarnya berada di bawah harga pasar saat ini. Tapi ada kalanya juga nilai wajar atau nilai intrinsiknya sama dengan harga pasar. Dan ada kalanya nilai wajar atau nilai intrinsiknya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar saat ini. Nah, kalau kita berbicara masalah valuasi, sebenarnya buat teman-teman investor itu sangat menyukai harga saham yang sedang salah saat ini. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya harga saham yang salah adalah misalnya ya, saya ibaratkan seperti sebuah cerita pedagang apel. Jadi ada seorang pedagang apel, dia menjual apel organik yang benar-benar segar, benar-benar sehat, ditanam dengan baik, kualitas buahnya bagus, rasanya manis. Pokoknya terbaik deh apelnya. Nah, suatu hari, suatu hari ini ya ketika dia berdagang apel, nah suatu hari ada seseorang yang setelah memakan apel ini dia keracunan, kemudian dia jatuh sakit. Akhirnya, beredar kabar bahwa apel tersebut, apel yang dimakan ini sudah diberikan pesticida atau ditanam dengan cara yang tidak baik dan lain sebagainya. Otomatis nih ya, apel yang dijual oleh pedagang tersebut langsung harganya jatuh, harganya turun. Padahal apel ini benar-benar memiliki kualitas yang bagus, kondisinya masih baik dan sangat layak untuk dikonsumsi. Oke, dari cerita sederhana ini, apa sih yang teman-teman tangkep? Mungkin saja teman-teman sudah mulai bisa membayangkan bahwa ada kalanya pasar, investor, dan bursa kita dalam kondisi yang tidak rasional. Kenapa bisa tidak rasional? Ya, karena banyak faktor. Mungkin adanya isu eksternal. Kayak sekarang nih, mungkin teman-teman sering dengar wabah virus corona, kemudian masalah likuiditas, dan lain sebagainya. Semua permasalahan yang ada di bursa kita, baik global maupun nasional, tentu memberikan pengaruh tertentu terhadap pergerakan harga saham itu. Dan ketika market itu tidak bertindak secara rasional, ya otomatis ada kesempatan atau ada momen, ada peluang ketika saham-saham yang memang memiliki fundamental bagus itu berada pada harga yang salah. Nah, kalau sudah seperti ini, apa sih yang harus dilakukan oleh investor? Nah, gimana sih cara investor untuk memanfaatkan peluang ini? Sebenarnya ada banyak loh strategi ketika investor melakukan pembelian sebuah saham yang sedang terdispon gitu. Cuman kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan ajarkan dua cara yang paling mudah dan paling sering teman-teman dengar. Yang pertama jelas, nabung saham. Nabung saham ini merupakan gerakan yang dikampanyekan oleh Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015. Prinsip dari nabung saham ini simple. Kuncinya adalah, tentukan saham apa yang ingin Anda beli, kemudian berapa jumlah uang yang ingin Anda gunakan dalam setiap melakukan pembelian, dan tentukan juga periode dalam melakukan pembelian. Periodenya ini bisa beragam, karena setiap investor pasti memiliki kemampuan dana masing-masing. Kalau seandainya teman-teman setiap bulan ingin ngisihin 1 juta untuk beli saham A, it's okay. Itu boleh-boleh aja. Atau yang kedua, teman-teman ingin, enggak deh, enggak setiap bulan, saya ingin 3 bulan sekali saya akan melakukan pembelian sebuah saham. Karena saya ingin membeli sebuah saham, karena saya ingin beli saham dalam jumlah yang cukup banyak. Itu juga boleh. Ataupun mungkin teman-teman merasa kemampuan dananya hanya bisa melakukan pembelian saham setiap 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali. Sebenarnya itu semua bisa teman-teman praktikan. Kuncinya adalah konsisten. Kalau sudah konsisten, saya akan beli saham A setiap bulan. Kemudian saya akan beli saham B setiap 3 bulan. Atau strategi lainnya yang ingin teman-teman terapkan itu boleh-boleh aja. Kuncinya konsisten dan sabar. Sabar untuk apa sih? Ya sabar. Sabar untuk menantikan saham-saham yang teman-teman beli ini bisa bertumbuh dan menghasilkan profit yang maksimal. Kemudian cara yang kedua atau strategi yang kedua adalah value investing. Nah value investing ini sangat menarik sekali karena kuncinya kita sebagai investor akan berburu saham-saham yang sedang terdiskon valuasinya. Jadi memang prinsip seorang value investor akan melakukan pembelian saham, akan memborong saham ketika valuasinya sedang turun atau sedang terdiskon. Itu adalah prinsip dari seorang value investor. Nah kalau seandainya nih ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian sudah menetapkan, oke saya merasa saya lebih cocok nih sebagai seorang value investor karena ingin memanfaatkan kesempatan ketika valuasinya sedang terdiskon. Itu boleh banget, cuman yang perlu diingat cara belinya juga ada beragam. Biasanya nih ya ada seorang value investor yang memilih untuk beli secara bertahap. Jadi maksudnya misal saya punya dana 100 juta, kemudian saya melirik sebuah saham yang valuasinya sedang terdiskon. Kemudian saya menetapkan, oke 100 juta ini saya akan belikan secara bertahap. Jadi amunisi pertama atau tahap pertama saya akan belikan 25 juta. Kemudian yang kedua ketika harga mengalami penurunan lagi, kita beli lagi atau kita masuk lagi dengan porsi 25 juta. Atau yang kedua, teman-teman juga bisa beli secara langsung sekaligus. Dan ini kita sebut dengan lamsam. Jadi kalau seorang value investor punya dua kesempatan atau dua cara untuk melakukan pembelian, baik secara bertahap maupun lamsam. Nah dari tadi kan saya selalu bilang sahamnya valuasinya terdiskon, sahamnya valuasinya sedang turun. Kira-kira saham apa aja sih yang sekarang ini valuasinya sedang terdiskon? Well, teman-teman sekarang bisa siapin catetan. Kita akan bahas bersama-sama saham apa aja sih yang valuasinya sedang terdiskon saat ini. Ada beberapa nama saham yang valuasinya cukup terdiskon saat ini jika dibandingkan dengan PER IHSG yang berada pada level 16,3 kali. Yang pertama yaitu ada saham BBRI. BBRI saat ini diperdagangkan pada PER 16,22 kali. Artinya gini, Price Earning Ratio dari BBRI adalah 16,22, sedangkan PER dari IHSG adalah 16,3. Terdapat sedikit selisih antara PER dari BBRI dengan PER dari IHSG. Yang bisa kita katakan bahwa saat ini diskon dari BBRI ini ya terdiskon tapi tidak terlalu banyak gitu. Kemudian yang kedua ada BMRI atau saham bank mandiri yang diperdagangkan pada PER 13,25 kali. Nah, ini sudah mulai kelihatan bedanya. BMRI PERnya 13,25 kali sedangkan IHSG PERnya adalah 16,3 kali. Sehingga ya valuasinya cukup terdiskon. Kemudian ada BBNI yang malah diperdagangkan di level 8,82 kali. Jadi hanya satu digit aja PERnya, 8,82 kali. Kemudian ada juga Indofood yang diperdagangkan di PER 13,29 kali. Dan ada juga gudang garam atau GGRM yang diperdagangkan di level 11 kali. Nah, saham-saham yang valuasinya sedang terdiskon saat ini bisa teman-teman pantau, bisa teman-teman manfaatkan kesempatannya untuk melakukan pembelian atau melakukan aksi koleksi atas saham tersebut. Nah, mungkin teman-teman merasa, ya kalau seandainya saya setelah beli harganya langsung naik, kalau enggak gimana? Ya namanya saja teman-teman bermindset seorang investor. Jadi teman-teman memang harus mempersiapkan mental, harus memiliki kesabaran dan konsistensi juga gitu loh. Konsisten mengatur psikologis, konsisten mengatur emosi, sehingga saham-saham yang valuasinya sedang terdiskon saat ini mulai menunjukkan pergerakan harga naik kembali. Seperti itu. Jadi intinya, teman-teman enggak perlu khawatir. Selama fundamental perusahaan bagus, selama operasionalnya juga masih oke, manajemennya juga masih sangat mumpuni, maka teman-teman enggak perlu khawatir. Malah, kondisi ini bisa teman-teman jadikan sebagai peluang yang sangat bagus untuk mendapatkan profit yang maksimal dari saham-saham yang valuasinya sedang terdiskon. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu, kira-kira berapa lama sih rentang waktu ketika kita sudah melakukan pembelian saham yang valuasinya sedang terdiskon hingga harganya naik kembali? Biasanya sih antar satu saham dengan saham yang lain berbeda-beda. Ada yang dalam rentang bulanan, ada yang dalam rentang tahunan, bahkan ada yang mungkin mencapai ada 5 tahun, 10 tahun, dan berbeda-beda time frame-nya seperti itu. Kuncinya adalah, kalau memang perusahaan ini memiliki kualitas yang bagus, memiliki power yang bagus, maka potensi untuk kembali rebound, untuk mengalami rebound itu jauh lebih besar dan jauh lebih cepat. Jadi, teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk melakukan koleksi saham atas saham-saham yang valuasinya sedang terdiskon. Terima kasih telah menonton!